Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk klik tombol like dan lagi lupa untuk klik tombol semuanya ya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Jan? 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 Kamu kenapa, Jan? 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 Iya, betul. Semenjak dia tahu trending di Youtube pada gajel lah semua, dia jadi kejang-kejang gini. Terkadang, di saat membuat naskah, dia suka ngomong sendiri seperti orang gila. Kamu mau gak jadi pacar aku? Emang kamu punya apa? Aku memang gak punya apa-apa. Tapi aku punya hati yang bisa kamu miliki. Kalau cuma hati, setiap orang juga punya. Dasar! Kamu wanita mata duitan! Hei, kalau gak ditirimin jangan marah dong! Lebih baik, aku memanfaatkan kemburmu! Hei, mau ngapain kamu? Diam kau ke sana! Jangan melelak! Disitulah, kita semua merasa sedih. Sebetulnya, penyakit seperti ini udah sering ditemukan, mas. Banyak di luar sana yang mengalami penyakit seperti ini juga. Ya, karena kondisi trending di Youtube sekarang ini udah susah ditebak. Jadi, ya wajarlah. Udah banyak banget di luar orang yang dapat penyakit seperti ini mungkin ya. Jadi, teman saya harus di gimana? Nah, ini tuh masalahnya Youtube ya. Jadi, mungkin kalau dokter itu sebenarnya gak bisa nyembuhin ya. Kita udah tahu semuanya dokter gak bisa nyembuhin. Jadi, setidaknya itiar lah ya. Karena kesembuhan itu kuasa dari Allah. Tapi, kita punya saran buat kamu nih yang sakit. Jadi, ngeditu tuh jangan terlalu ribet. Sampai mikirin color grading, segala macem ya. Ujung-ujungnya kan penontonnya dikit. Jadi, gini. Kalau saran dari saya, bikin video yang biasa-biasa aja gitu. Kayak video pertama kamu tuh trending karena menyenggol gitu kan. Videonya menyenggol. Itu orang-orang Indonesia tuh sukain gitu-gitu. Jadi, gak usah mikirin yang ribet-ribet gitu. Kalau gitu, gak usah. Mungkin video yang simple aja. Yang sampah sekalipun. Jadi, penonton Youtube sekarang pada sukainya yang kayak gitu. Jadi, gak usah ribet-ribet. Oke deh. Kalau gitu, saya ada resep terakhir nih. Semoga aja bisa bikin sembuh gitu kan ya. Karena itiar aja dulu gitu kan. Jadi, resep ini cara pakainya bisa dilihat 3 kali sehari. Kalau bisa sudah makan ya. Jadi. Jadi, biayanya berapa dok? Biayanya gampang aja. Tinggal sub for sub. Jangan lupa nonton videonya 30 detik dulu. Dan screenshot-nya kirimin. Jangan lupa saling support lah. Makasih ya dok. Udah mau membantu kami. 진idik. Makasih dok. Makasih. Jangan lupa like. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax